Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna Untuk kali ini kita akan membahas tentang serangga langka yang jumlah populasinya tidak lebih dari 50 ekor di dunia sekarang Serangga apakah ini? Mari kita bahas lebih lanjut Serangga ini merupakan lobster pohon atau dikenal dengan nama ilmiah Dryococcus australis Hewan ini adalah salah satu dari berbagai jenis kumbang yang dikenal sebagai lobster pohon Karena bentuk tubuhnya yang menyerupai lobster Dryococcus australis memiliki tubuh yang besar dan berwarna coklat gelap dengan sayap terlipat di atas tubuhnya Lobster pohon dapat ditemukan di Lorne Howe Island, sebuah pulau kecil yang terletak di samudera Tasman, Australia Mereka dapat mencapai panjang hingga 10 cm dan memiliki antena panjang yang dapat digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya Kumbang ini sangat aktif di malam hari dan diketahui memakan daun pohon yang tumbuh di pulau Lorne Howe Lobster pohon adalah hewan yang melalui metamorfosis yang tidak sempurna Lobster pohon betina bertelur dalam posisi menggantung di dahan Sekali bertelur jumlahnya 9-10 butir Telur sebesar biji kacang tanah itu kulitnya bertekstur seperti melon Telur itu lalu dikubur Setelah telur menetas, dari telur itu keluar nimfa berwarna hijau Nimfa lobster pohon akan mencari makan di siang hari Seiring waktu, warna kulit nimfa makin lama makin gelap Hewan ini sempat dinyatakan punah pada tahun 1920 Hal tersebut disebabkan oleh karena mereka dimangsa oleh tikus secara masif Sedangkan proses berkembang biak dari hewan ini cukup sedikit Hewan ini berhasil ditemukan kembali pada tahun 2001 Sebanyak 24 ekor di sebuah pulau gersang di Australia Untuk mencegah kepunahan mereka kembali Maka pemerintah Australia sekarang menetapkan hewan ini sebagai hewan yang berstatus dilindungi Oke sekian dulu mungkin info tentang hewan yang satu ini Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian Jangan lupa support terus channel kami Supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna Well see you on next video